selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadis yang ke-20 di dalam bab masih di dalam bab banyaknya jalan untuk menuju kebaikan hadis ini dirayatkan oleh sohabat Jabir beliau menceritakan ada kaum, ada kelompok, ada kabilah yaitu daripada dari sohabat ansur itu ingin ayantagilu menginginkan pindah rumah menuju tempat yang dekat dengan masjid nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam lah keinginan bani salimah untuk pindah rumah itu sampai kepada rasulullah berita tentang keinginan bani salimah ini sudah sampai kepada rasulullah sallallahu alaihi wassalam kemudian rasulullah tanya kepada mereka bani salimah bahwa telah sampai kepada aku berita engkau ingin berpindah rumah menuju tempat yang dekat dengan masjid nabawi mereka menjawab na'am ya rasulullah iya kami ingin ya rasulullah untuk pindah dari tempat kami mencari tempat di sekitar masjid kemudian rasulullah menjawab berkata bani salimah wahai bani salimah diarokum tuktab asarukum ay ilzam diarokum tetaplah kalian di rumah kalian tuktab asarukum maka bakal dicatat asarukum bekas-bekas kalian ay asaru akdamikum wahutokum setiap langkah-langkah kalian dicatat oleh para malaikat ini hadis ceritanya Banu salimah itu salah satu sahabat atau gobila daripada penduduk ansor dan pemukiman mereka itu binahi yatil madinah berada di pinggiran kota madinah jadi tempat kampungnya mereka ini berada di pinggiran kota madinah lah kemudian dikatakan perkiraan jarak kampung mereka dengan masjid nabi ini perkiraan satu mil perkiraan satu satu mil kalau masyafatul kasar kalau kita buat marhalaten 82 kilo dua marhala itu sama dengan 16 farsah satu farsahnya itu tiga mil berarti kurang lebih satu mil nya itu satu kilo setengah sampai dua dua kilo perkiraan segitu lah tempat mereka atau kampung mereka dengan masjidnya nabi Muhammad itu perkiraan dua kilo atau satu setengah kilometer lah melihat ada tempat ada tanah di area sekililing masjid nabawi itu ada tanah kosong lah mereka Banu Salima ini kepingin membelinya supaya apa supaya dengar dengan masjidnya nabi jadi mereka kepingin membeli tanah yang kosong yang ada di sekitar masjid nabawi mereka kepingin pindah di situ mereka pindah di situ lah berita masalah keinginan pindahnya mereka Banu Salima ini ke tempat dekat masjid nabawi sampai ke Rasulullah langsung Rasulullah tegur eh Banu Salima telah sampai berita kepada aku bahwa kalian ingin pindah rumah pindah ke daerah dekat masjid sini dijawab iya ya Rasulullah kami ingin itu semuanya kemudian dijawab oleh Rasulullah wabani Salima ilzamu diarokum diarokum tuktap asarokum kamu tetap di rumah-rumah kalian maka tuktap asarokum maka bakal dicatat asarokum bekas langkah-langkah kalian menuju ketika menuju ke masjid jadi kalian di rumah yang jauh itu di kampung yang agak jauh dari masjid maka setiap langkah kalian menuju masjid untuk sholat jamaah untuk sholat jumat itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah mengulangi dua dua kali dalam hadis ini yang pertama mereka kenapa mereka ingin pindah daripada tempat yang jauh menuju dekat masjid tujuannya untuk sholat tujuannya ketika sholat mereka dekat enak jadi agak jauh kemudian hadis ini Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam menunjukkan kepada kita ketika ada berita ketika ada informasi yang tidak secara langsung itu kita harus tanya dari mana sumbernya kita harus tanya dari sumbernya ini makanya kalau kita memperajari kitab para ulama itu cadet siapa pengarangnya hidupnya tahun kapan karena apa itu mempengaruhi karena kalau kita memperajari kitab-kitab mereka pasti dicatat hidup tahun ini sampai tahun ini kenapa karena mempengaruhi di dalam pendapat mereka contoh Imam Raufi'i yang terkenal Imam Raufi'i sama Imam Nawawi apa perbedaan antara zaman kalau ilmu insyaallah sama sepadan tapi perbedaan antara zaman mengakibatkan perkataan Imam Nawawi itu lebih unggul daripada Imam Raufi'i makanya ketika kita mempelajari itu kita harus tahu siapa informasi dari mana dan siapa yang mengatakan kenapa ini Rasulullah ada berita menjelaskan tentang keinginan Bani Salimah sampai ke Rasulullah kemudian Rasulullah langsung tanya kepada sumber aslinya kemudian dalam hari sini Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa bahwa Banu Salama mereka itu mencari rumah atau tempat tinggal di tempat masjid karena apa karena mereka mengetahui keutamaan daripada rumah yang dekat dengan masjid makanya mereka kepingin rumah tempat tinggal yang berada di sekitar masjid kemudian kalau dekat dengan masjid enak apa sering mondar-mandir ke masjid nah ini kalau kita anggap suatu kebaikan suatu yang Masya Allah karena apa yang jauh kepingin mendekat ke masjid tapi apa yang dilakukan Rasulullah Rasulullah agak melarang jadi Rasulullah tidak mengingkari mereka tapi Rasulullah hanya tapi Rasulullah memberikan kepada mereka pemikiran atau menguatkan kepada mereka bahwa Dar al-Mafsada menolak daripada kejelekan kehancuran itu lebih dikedepankan daripada Mas Laha ketika rumah ditinggal oleh pemiliknya baik itu rumah yang sangat bagus kuat ketika tidak ditinggali pasti bakal cepat rusak tapi kalau rumah yang jelek ketika disitu ada penghuninya itu mau gak mau pasti agak lama bertahan beda ketika rumah kosong walaupun rumahnya gedek sudah disonggo sama kayu-kayu tapi disitu ketika ada orangnya agak lama satu tahun dua tahun tiga tahun mungkin kalau hitungan apa namanya mungkin gak sampai tahun-tahunan tapi ketika di tempat ada seseorang disitu itu agak lama satu tahun bahkan lima tahun dan lain sebagainya tapi kalau rumah yang bagus kalau disitu gak ada penghuninya bakal rusak makanya Rasulullah ketika kota disitu walaupun ada bangunan tapi kalau gak ada penduduknya bakal rusak bakal bahaya makanya apa namanya mengosokkan suatu kota dengan mencari kebaikan dengan dekat dengan masjid itu kata Rasulullah lebih baik kamu tinggal di sana kemudian kata Rasulullah dikasih motivasi apa hutaukum langkah-langkah kalian itu dicadat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena hadis kejadian kayak gini maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu ayat di dalam surat yasin yang bunyinya sesungguhnya kami bakal membangkitkan orang yang sudah mati nanti kemudian dan kami mencatat apa yang telah mereka berbuat dan kami telah mencatat menulis bekas-bekas mereka eh katanya para ulama hutauhum ilal masjid jalan-jalan mereka langkah-langkah mereka sudah dicadat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kejadian ini Bani Salimah kepingin pindah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid maka turun ayat ini jadi belum tentu yang dekat dengan masjid itu suatu kebaikan makanya ada keisimewaan rumah dekat di masjid tapi tidak semua tidak semua orang yang dekat dengan masjid itu isimewa bahkan ada yang lebih yang jauh dari masjid itu yang lebih istimewa ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat wabili taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh